Ya salam jumpa lagi bersama kami teman-temanku sekalian Masih dalam rangkaian seleksi penerimaan PPPK Guru, CPNS dan PPPK Non-Guru Di kolom komentar itu ada pertanyaan dari Pak Wahyu Andika87 Selamat malam Saya mau menanyakan perihal ijazah saya yang tidak sesuai Antara sistem pendaftaran PPPK Guru dengan Dapodik Saya lulusan S1 PGSD Pendidikan Jasmani Sementara di sistem pendaftaran PPPK ijazah saya tertulis PGSD Guru Kelas Hal ini mengakibatkan saya tidak bisa memilih formasi yang sesuai Dengan ijazah saya Mohon jawabannya terima kasih Ada persoalan-persoalan seperti ini yang muncul nanti di SSJASN Jawaban saya yang pertama berdasarkan hasil teman Ada jawabannya kalau seperti ini kasusnya Dia harus membenahi di data Dapodik Siapa tahu di Dapodik dia terdaftar lulusan S1 PGSD Guru Kelas Jadi otomatis di sistem pendaftaran PPPK Dia tercatat sebagai S1 PGS Koordinasikan dengan operator Dapodik Operator Dapodik sekolah Masalah sinkronisasi dan perbaikan datanya Data di Dapodik sinkron Dengan formasi yang bisa didaftarkan di PPPK Ini adalah cara yang pertama Jadi benahi dulu data di Dapodik Menghubungi saja operator Dapodik di sekolah Untuk mengubah ya Agar masalah sinkronisasi itu bisa berjalan dengan baik Terus yang kedua Yaitu kita masuk di SSJASN Di helpdesk Itu ada pengecekan data PPPK Di dalam pengecekan data PPPK ini Kita bisa lakukan Kita bisa menyampaikan persoalannya Sehingga bisa dibantu Kalau memang Itu ada masalah Dengan salah input Mungkin di Dapodik dan sebagainya Sebelum kita lanjut Teman-teman bisa membantu kami Dengan menekan tombol subscribe Sekaligus tombol lonceng Agar Informasi-informasi baru Pertanyaan-pertanyaan yang kami jawab seperti ini Itu Bisa diikuti dengan baik oleh Teman-temanku sekalian Pada video sebelumnya kan kita sudah bahas Tentang Persoalan-persoalan menyangkut data diri Seharusnya kita masuk dulu ke password Atau data Misalnya data sekolah tidak ditemukan Tapi karena ada Pertanyaan Pertanyaan Yang menurut saya ini Ini cukup penting untuk dijawab Sehingga Kami jawab dulu Pertanyaan Pertanyaan Pak Pak Wahyu Andika 87 Pak Wahyu Andika 87 Jadi jawaban yang pertama adalah Perbaiki Data di Dapodik Terus yang kedua Jawaban yang kedua Yaitu Kita laporkan disini Di helpdesk Jadi jawaban yang kedua adalah Kita lakukan pengecekan data Di helpdesk Helpdesk SS SS CASN Ya Disini kita Sesuai pertanyaan Kita akan lakukan pengecekan data Dapodik Jadi pada saat kita melaporkan Melaporkan di Menu pengecekan data Dapodik Kita tuliskan ya Jadi Pak Bapak menuliskan Nama lengkap Terus Menuliskan Nomor induk Kependudukan Menuliskan Nomor Kartu keluarga Mengisi Tanggal lahir Tempat lahir Terus Scan KTP Dan Scan ijasa Jadi Scan ijasa Itu bisa disesuaikan Sesuaikan data Dapodiknya Setelah itu Kita masukkan Capta Masukkan capta Lalu kita Submit Ini Ini adalah Solusi yang kedua Jadi Bisa dilakukan Karena waktu kita Mepet bisa dilakukan Dengan dua opsi Dua opsi tadi Jadi dua opsi Yaitu Opsi yang pertama Itu Benahi Data Dapodik Dengan Cara Yaitu Koordinasikan Dengan operator Dapodik di sekolah Jadi dengan operator Dapodik di sekolah Itu Anda bisa Memperbaiki Atau Mensinkronkan Sinkronkan data Dapodik Di sekolah Dengan data Dapodik Agar Data itu Benar adanya Sesuai dengan Kondisi Teman-teman Sekalian Terus yang kedua Adalah Melaporkan Lewat Helpdesk Pengecekan Dapodik Begitu ya Teman-teman Jawaban kami Atas Pertanyaan Dari Pak Wahyu Andika 87 Pak Wahyu Andika 87 Itu Saya ulangi Bahwa dia Mengatakan Bahwa Perihal Ijazah Dia itu Tidak sesuai Antara sistem Pendaftaran PPK Dengan Dapodik Jadi dia adalah Lulusan S1 PGSD Pendidikan Jasmani Sistem Pendaftaran PPPK Itu Ijazah yang tertulis Adalah PGSD Guru Kelas Jadi Ini berakibat Dia tidak bisa Memilih Formasi Yang sesuai Dengan Ijazah Oke ya Teman-teman Sekalian Ini adalah Jawaban kami Semoga Ini bisa Membantu Saudara-saudaraku Sekalian Insya Allah Kalau bisa Membantu Atau Paling tidak Memberi solusi Itu adalah Sebuah Hal positif Bagi kami Untuk Bapak Ibu Sekalian Terima kasih ya Kalau Itu bisa Membantu Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum melakukan Subscribe Itu kira-kira Dapat membantu Kami dengan Menekan Tombol Subscribe Sekaligus Tombol Lonceng Agar selalu Memperoleh Notifikasi Apabila Ada Hal-hal Positif Lainnya Yang kami Rilis Di Youtube Bagi yang Sudah Melakukan Subscribe Kami Menyampaikan Terima kasih Semoga Aktivitas Anda Itu selalu Sukses Selalu Berjalan Dengan Baik Terima kasih Dan Sampai Jumpa Kem1000 At Terima kasih M Grab Dziele Jangan Amin Chapter Saya Kurчив Av coisas